Ini aku tepat di tengah-tengah sih dan ini adalah kawasan kelas menengah Ini rokok-rokok, 5 dolaran nih rokok, 5 dolar, 10 dolaran, ini 3 dolar Ini dosi? Dose Dikasih, ini aku kasih tunjuk Ini dapet nasi, lalu dapet kacang, ini putih-putihnya keju Bakal kalian diteriakin ID SSN, ID SSN, atau ID Migas lah mereka nyebutnya Jadi kalian bisa menemukan disini dan banyak sekali juga temen-temenku disini Buat, nah, kayak gitu lah, pasti akan ditawarin, tapi kalau mereka yaudah Wow, apa kabar semuanya, jumpa lagi di video vlog WM Hidayat Hari ini aku lagi ada di Westlake, kota Los Angeles Udah lama banget gak jalan-jalan area sini, sekarang aku akan mengajak kalian jalan-jalan area sini Dan ini tempatnya calo-calo, maklar-maklar, gangster semuanya ngumpul disini Jadi banyak sekali mungkin kita bakal jalan kesana juga Itu adalah tempat mereka yang jual SSN ID itu untuk bekerja Nah, jadi kalau temen-temen yang datang kesini mau cari kerja Itu bisa jual disana, tapi, eh bisa beli disana, tapi itu hanya untuk small business Jadi gak bisa kerja di area government kayak gitulah Kita langsung jalan aja kesana, gimana keadaan disana saat ini Oke, stay tune aja, kita menuju ke area Westlake Tuh, jalan Westlake Masuk jalan 6, depan persis Banyak sekali penjual-penjual pedagang kelima di area sini Itu ada juga makanan fast food Chinese Mexican Guatemala Bakery juga, buah-buahan Hari ini hari Minggu, jadi cukup rame Tapi udah mulai sore ya Jadi di depan itu nanti tuh banyak sekali yang mereka menawarkan Kayak ID, SSN, jadi itu buat bekerja Jadi, emang sengaja disitu dan bisa dibuat beli lah Daripada pemerintah membiarkan under table kayak gitu Nanti aku jelaskan di depan aja Ini suasana kali ini Sepatu-sepatu banyak, peralatan rumah tangga juga banyak Kaos kaki pun ada juga Wah, ini pengguna obat-obatan disana Ini tinggal kesana semuanya Kayak gitulah Tempat potong rambut nih Dulu aku suka potong rambut disini Harga 15 dolaran Plastik ya jadi 20 lah Ini udah pada diusung-usung nih Udah pada mau tutup Padahal masih jam 3 ya Emang jam 4 udah sepi sih area sini sih Obat-obatan Coklat Banyak Area sini tuh banyak dihuni masyarakat dari Amerika Latin Seperti Meksiko, Guatemala, El Salvador Pokoknya Amerika-Amerika Latin lah Amerika yang keturunan area Amerika Latin banyak yang tinggal disini Karena emang biaya hidup yang cukup Bisa dibilang di bawah rata-rata lah Daripada sewa di area Ketown ke sana Itu agak mahal Disini bisa dibilang juga murah Dan Kedutaan Meksiko dan sekitarnya tuh ada disini semuanya Jadi banyak yang tinggal di area sini Rokok-rokok 5 dolaran nih Rokok 5 dolar 10 dolaran Ini 3 dolar Ini 2 dolar? 2 dolar 2 dolar? Is it a Meksikan cigarette? I don't know You don't know? Oh it's not your business Thank you man 5 dolar Ini murah banget 3 dolar tuh Montana Gracias Antri Wah ini elektrik Elektrik Sepeda Elektrik Sepeda sama elektrik Apa Skuter Harganya biasanya 800an area sini Gak ada sih Harganya mana Enak Apalagi yang ada ini nih Bangkunya Disini banyak sih Yang pake kayak ginian Termasuk aku Kalau sepeda biasa Aku udah hilang 2 kali Jadi males beli Walaupun kayak ginipun Juga sering hilang gitu loh Walaupun udah dikunci Dulu sering banget aku Jalan area sini Cari-cari Pakaian lah Atau coklat lah Atau apapun itu Disini kalo ada Tindak kriminal Itu banyak yang Dijual disini Mereka yang Apa ya Mencuri dari Oh Sana juga bisa tuh Ya kayak Pasar-pasar biasa sih Wow Kaos-kaos Jordan Naik So now she'll never ever be broke Or Tell me Bukum 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 Kalau kalian bertanya Apakah mereka punya permit Mereka gak ada Jadi mereka udah Jualan kayak gini lah Dan disini Jarang yang namanya Penggusuran Kalo di New York itu Banyak kemarin Bahkan ketika di New York itu Banyak yang digusur gitu loh Wah ini liat nih Jajanan Kas dari Meksiko Ini pisang-pisang dikasih Kayak kacang Coklat Mesis Wah ini Manggo Neda Mangga dikasih Tahin Camoy Gak gitu Es lilinnya Wow Disana sih Wow Kayak ginilah Kita lanjut jalan Oh lah Crowded banget Ini aku sampai di jalan wheelchair Wow Mobil-mobil kecil-kecil Mini-mini Bola-bola Wah ini mau Valentine nih Cantik-cantik Dijual 5 dolaran Jam-jam lama Koin-koin Lebrang Kumpet musuh Bu kacang kesukaanku Biscasio buat nyemil di rumah Yang saw Yang saw Moan-moan Esa 5 5 5 No 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 Gracias Udah keelbol Taxi Tris 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 Udah lama banget aku gak kesini Suasananya disini Kayak gini Makadur Pak lah Taman Banyak sekali mereka yang tinggal disini Yang gak punya rumah Kalau kalian mikir Setiap Amerika tuh Kota-kota besar tuh Hidup mewah itu salah besar Karena banyak yang Susah Cari makan Tempat tinggal Seperti itulah Ini suasana seperti ini Juga aku pernah bikin video Beberapa kali disini Dan sempet di Apa namanya Kurung Untuk perbaikan Tetep aja seperti ini Penjual-penjual Bahkan itu Stationnya Yang buat masuk Ditutup itu Untung disini ada Toilet Gratis Tapi wuh Gila Baunya minta ampun Gak mungkin Aku udah Cium Karena dipake Buat-buat orang-orang Semuanya gitu Dan disini juga ada Kayak Small gereja gitu Untuk berdoa bareng Setiap hari minggu Seperti itu Pengenalan agama lah Karena banyak mereka Yang tidak beragama disini Untuk disini tuh Mayoritas agama Banyak yang Kristen Katolik Si enverda Si enverda Tu enes salvo Diam Diceramahin lah Diceramahin lah Tienes kegritar Amin El señor tenga misericordia De ti Amin El señor tenga misericordia De ti Glorio Bagus lah Pengenalan agama Islam pun juga ada pengenalan Banyak disini Pengenalan-pengenalan agama Biar mereka Tau Kepercayaan Atau percaya Kepada Tuhan Taman Maka Turpak ini Ini aku lagi ada di Taman Maka Turpak Itu depan train station Jadi Mereka tuh banyak sekali Calo-calo maklar-maklar Disana Nanti kita bakal kesana juga deh Itu mereka menjual ID SSN Mereka akan bilang Mikas ID Mikas ID Mikas ID Kayak gitu Itu menawarkan ID SSN Dimana Untuk bekerja Jadi Kalau disini kan Ya kerja legal Atau ilegal Seperti itu Kalau legal sih Pasti punya diri sendiri lah Milik kita sendiri Maksudnya kayak gitu lah Kalau ilegal lah Tinggal beli disini Kayak gitu Sebenernya itu bukan ilegal juga Itu adalah syarat Untuk bekerja Atau cuma Apa ya Formalitas untuk menerima gaji Karena rata-rata tuh Menerima gaji tuh Ya Pake cek Kayak gitu Nah dibutuhkan yang namanya SSN Atau nomor pajak Nah karena ya Dipakainya disini Yang kita butuh Itu nomornya itu Karena jarang banget sekarang ya Yang membayar Undertable Atau gaji Secara cash Seperti itulah Makanya Pemerintah Yaudah dibiarin aja Mereka yang menjual ID SSN disini Karena biar Pemerintah untung Karena apa Kalau setiap kita bayar Cek itu tuh Pasti akan dipotong Untuk bayar teks lah Pemerintah dapat teksnya Kita yang gak punya surat-surat Kita beli disini Kita juga dapat duit Seperti itu Dan Mereka yang membayar Atau Kita bekerja Di perusahaan apa itu Perusahaan akan Bilang Aku bayar gaji karewat Jadi teks mereka tuh Juga turun Jadi Tiga-tiganya untung gitu loh Daripada dulu Undertable Yang untung cuma Ya mungkin Kitanya aja kayak gitulah Pemerintah gak dapet Kayak gitu Makanya udah dibiarin Dan ini Aman kok aman kok Aku udah banyak sekali Tetap ngajak temen-temen Yang mencari ID SSN SSNnya aja sih Yang dibutuhkan sebenernya SSN sama working permitnya Aja sih Kalau ID mah bisa kita dapetin Tinggal bawa paspor Di DMV bisa Tapi kalau Kita butuh SSN Buat formalitas Terima gaji Bisa Cari disini Ini depan Makatru Train station Jadi Tinggal kesan aja Yuk kita jalan kesannya yuk Nah jadi kalau kita tadi Beli Yang SSN tadi disana Itu nukerinya tuh disini nih Dan disini pun juga dipotong gitu loh Karena kalau di bank Itu gak bisa Karena bukan SSNnya milik kita Kayak gitu lah Nah jadi nukerin-nukerin Cek yang kita Terima gaji Dari SSN yang kita beli Itu disini Kayak gitu lah Banyak sebenernya Banyak-banyak-banyak Oh itu ditawarin kan Gimana itu? Kostia Kostia Karni asada Makanan-makanan Karnia sada Wah ini buah apa ini? Aku baru tau Ini apa ya? Ini kayak Aku gak tau ini baru pertama kalinya aku liat buah ini Aduh berduri ternyata Ini apa sih? Oh Cayote 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 Barusan tanya Jadi mereka emang jual Mikasa ID itu ya kita bisa dapet SSN sama working permitnya kayak gitulah Tapi aku jelaskan lagi itu bukan semua tempat bisa menerima kayak kita gak mungkin lah bisa kerja di Pemerintahan itu gak mungkin bisa ya bisanya kayak small business Kayak gitulah Yang mereka ya Mereka pun juga tau gitu loh itu bukan Apa ya bukan ilegal Eh bukan legal seperti itu Banyak Oh Bebel shop Keren Oh Ada HP-HP juga 670an harganya 500 nih 500an 800 Samsung S9 Plus 300 S9 270 Gak tau ini mahal apa murah Karena mending langsung ke toko nya Karena di sini tuh bisa kita tuker tambah gitu loh Langsung misalnya ke Kalau kita iPhone gitu tinggal ke Apple Store nya Tuker tambahin ke Apple nya Gak perlu jus-dusan Kalian beli dimanapun tinggal tukerin Gitu bisa Namaku S8 Gitu bisa zeit Numerum loh Gitu bisa Selepas Gitu bira Gitu bairיכ Gitu bair ke Gitu bar спокой Gitu bisa Salsa Salsa, oke Tadien Tadien, si Para ka? Si Tres tortilla Oke, Tadien, tortilla Aku pilih yang nomor 9 Tienes aros Si Aros po-po-po Dikasih Ini aku kasih tunjuk Ini dapet nasi Lalu dapet kacang Lalu ini putih-putihnya keju Lalu ada salsanya Dan telur di bawah Terus ini ada krim Ini selalu nih, selalu ada pasti namanya Lalu ada pisang Ini gak Disini tuh pisang itu dicampur gitu loh Buat makan Jadi buat makan Kita kan jarang banget Makanya pisang goreng ya Buat mungkin bisa penutup Kalau disini Dicampur kayak gini lah Dicampur kayak gini Campuran Bismillahirrahmanirrahim 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 Selamat makan semuanya Salah satu yang aku sukain dari Nasi Dari Meksiko ini adalah Asin, gurih Mungkin kayak kita kayak nasi Apa ya Nasi Apa ya yang gurih aku lupa Nasi uduk Nasi uduk Nasi uduk Jangan kaget Manis Ini digoreng atau di ovennya Aku gak tau Bisa kayak gini Tapi enak Rasanya tuh jadi campur Salsanya ini yang bikin pedes Kejunya bikin asin-asin kayak gitu Nasinya juga asin Gurih dapet Pades dapet Tumpen gak dikasih Lemon Karena mereka tuh doyan banget Yang namanya lemon Makanan minuman Enak Lebih lembur Enak Kayaknya kurang pedes Cabainya Aku penasaran Ini yang salsah weirdy Salsah hijau Sals hijau Ruben tulisannya picante Pedas Aku yakin gak pedes Karena yang merah tuh lebih pedes Daripada yang uju Biasanya ya Terima kasih Oke Sudah selesai makan Kenyang Makanannya enak Burih Asam asin Dapet semuanya Harganya cuma 10 dolar loh Murah banget Tuh Ini aku tadi yang pesen yang ini Oh yang ini Yang ini Cuma ditambahin nasi 10 dolar Enak banget Lanjut jalan Oke Ini kayaknya Bakal Bentar lagi Bakal mau hujan Biasanya tuh Cerah loh Eli itu terkenal dengan Cerah Awan biru Sekarang putih semua Gak ada matahari Kelihatan Makanan-makanan Minuman-minuman Tradisional semua Aku lebih suka Minuman Avena Itu kayak Outs Gitulah Mungkin Energen Itulah Banyak Biasanya ada campur radio Yang coklat kayak gitu Sering-sering beli aku Tapi lebih suka yang Avena Lebih Sehat juga Karena Outs Itu kesana Masih banyak lagi kesana Sana juga Itu gedung paling tinggi Di Los Angeles US Bank namanya Kacang Kacang tanah Nah Dari area sini Sampai area ujung sana Itu bakal Kalian diteriakin ID SSN ID SSN Atau ID Migas lah Mereka nyebutnya Jadi kalian bisa menemukan disini Dan banyak sekali juga temen-temenku disini Cuma aku gak mau nyapakan Ada kamera juga Kalau disini Kalau sama akulah Itu harganya tuh 100 dolar Tapi kalau Kalian dateng kesendiri disini Itu biasanya tuh harganya 150-an 125 Kayak gitulah Kalau kalian butuh Aku bisa nemenin kesini Aku sudah nemenin Banyak temen-temenku yang butuh Buat Kayak gitulah Pasti akan ditawarin Tapi kalau mereka yaudah Harganya 125 gitu Udah dapet SSN sama Working Permitnya lah Kayak gitu Dapet 2 Kalian bisa DM langsung aja Kalau pengen ditemenin Karena rumahku gak jauh dari sini lah 10 menitan Kayak gitu Ini suasananya Di depan Wislik Makatur Park Kalau temen-temen Yang mau Dateng sendiri Mau Beli sendiri Kayak gitu Kalian bisa berhenti di Makatur Park Station ini Udah kita Turun aja deh Yang satunya itu ditutup tuh Dari dulu Udah 3 tahunan Karena Banyak banget Hal-hal aneh disana Ini sudah cukup Diperbaikin area sini Atau ditata lah Dulunya bener-bener Dibuat tidur Disini Ini udah dipagerin juga Sana juga udah gak bisa Buat masuk atau keluar Wah dulu parah banget Dan kereta ini Redline sama Yang satunya Purple Waduh Bau banget Seriusan Karena ini juga Model kereta tua gitu loh Modelnya tuh Kereta tua Bau Pesing dimana-mana Sampah dimana-mana Waduh Petal disini tuh Parah sih Mending Yang lainnya Kayak Washington Disitu bagus Ceritanya Kalau kalian temen-temen Jadi mungkin videonya Kayak gitu aja dulu ya Jadi thank you banget Untuk kalian yang sudah nonton Videonya sampai akhir Jadi ya Memberitahu kalian Kalau kalian misalnya Pengen kerja Butuh SSN Itu bisa kalian cari disitu Di Mana namanya Lupa aku Makatur Park Atau di train stationnya Jadi Apa ya Tinggal beli aja disana Karena Itu dibilang aman sih Ya aman Pemerintah juga gak ngapa-ngapain Emang sengaja Dibiarin disitu Biar Kalau kalian kerja pun Juga dipotong Kayak gitu lah Bayar teks Kayak gitu lah Karena dicek tuh Pasti akan dipotong Untuk bayar teksnya Seperti itu Jadi Misalnya kalian pengen kerja Beberapa bulan Misalnya kayak Pake visa turis Pun juga gak masalah Mau over stay pun Juga gak masalah Karena banyak juga Mereka yang Bener-bener Pengen bekerja Pengen dapetin duit Banyak sekali caranya Contohnya ya Kayak gitulah Aku juga Kalau mau jelasin Atau yang jelas-jelas Nanti dikira aku malah Menjerumuskan Menjerumuskan kalian Kayak gitu Tapi intinya Kalau kalian mau Bekerja atau pengen Butuh SSN Working permit Bisa cari disitu aja Jadi emang Kalau udah over stay Misalnya visa udah habis Password udah habis Mati ya Mau gak mau Ya Balik atau Nunggu legalnya Kalau udah nikah Sama yang citizen Citizen sini Atau Kalian punya anak disini Lahiran sini Nanti anaknya buat Ngangkat Kalian Atau orang tuanya Biar bisa legal Ketika umur 21an Kayak gitu lah Jadi Kayak gitu aja Intinya Kalau kalian butuh SSN Bisa cari Di Train Station Makat Rupak Jadi thank you banget Untuk kalian yang sudah Nonton videonya Sampai akhir Aku immediate Kita ketemu di video selanjutnya Oke Bye bye semuanya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax